Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah Ada sebuah pohon yang besar tumbuh di dalam hutan Dahannya sangat tebal dan kuat Setelah kokoh Daunnya pun sangat rimbun Suatu hari Ada seorang anak sedih karena kesepian Dia duduk di bawah pohon tersebut Kemudian pohon itu pun berkata Ayo nak panjat aku Buatlah rumah pohon di atas Dan bermainlah kamu Supaya kamu tidak kesepian lagi Kemudian anak itu pun memetik ranting pohon Dan membuat rumah pohon Walaupun pohon itu merasa sedikit kesakitan Tapi dia bahagia karena melihat anak itu bisa ceria kembar Tapi suatu ketika Anak itu pun tumbuh menjadi dewasa Dan tidak bermain rumah pohon lagi Maka pohon itu pun terlihat sedih Ranting-rantingnya merunduk Dan daun-daunnya mulai kusan Saat beberapa tahun lagi Datanglah si anak yang sudah tumbuh dewasa Ke pohon itu Dan dia berkata Aku sudah terlalu tua dan terlalu dewasa Untuk bermain rumah pohon Aku ingin kuliah Tapi aku tidak punya biaya untuk membayar kuliah Dan pohon itu pun menjawab Oh tidak masalah nak Datanglah seminggu lagi Ketika aku sudah berbuah Ambillah buah-buah itu Dan juallah untuk membiayai kuliahmu Kemudian anak itu pun mengambil buah dan menjualnya Untuk berkuliah Tapi dia tidak pernah kembali lagi Hampir empat tahun lamanya Sampai suatu ketika Datanglah si anak Dengan ceria dia berkata Aku sudah punya pekerjaan Dan aku ingin menikah Tapi aku tidak punya rumah Karena uang kami tidak cukup Dengan lirih pohon itu pun menjawab Datanglah besok dan bawalah gergaji Ambil dahanku yang tebal dan kuat Buatlah menjadi rumah Tempat kamu tinggal bersama istrimu Agar keluargamu tidak kena panas dan hujan Setelah bertahun-tahun tidak kembali Maka muncullah anak tersebut Dengan istri dan anaknya Dan pohon itu sangat bahagia melihat mereka Tetapi si anak berkata lagi pada pohon Aku ingin memulai usaha perabotan Agar aku bisa membiayai kehidupan Dan sekolah anakku kelah Pohon itu pun dengan tenang menjawab Walaupun aku sudah sangat tua Tapi demi kau nak Ambillah aku secara keseluruhan Karena masih banyak kayu indah Yang bisa kau manfaatkan Untuk memulai usaha perabotan Aku akan sangat bahagia Kalau kau ambil semuanya Lalu keesokan harinya Anak itu pun menebang pohon besar tersebut Dan pohon itu perlahan mati Namun suatu ketika Tiba-tiba anak itu teringat Akan jasa besar dari pohon Untuk dirinya selama ini Maka kembalilah dia ke tempat Dimana pohon itu tumbuh dan mati Di situ dia menangis Mengingat betapa besar pengorbanan Yang telah diberikan oleh pohon itu Untuk dirinya Tanpa disadari Si anak yang mulai menua itu Menangis sampai tertidur Bahkan dia bermimpi Dan ketika dia terbangun dari mimpinya Maka barulah dia sadar Ternyata pohon besar itu Adalah orang tuanya Dan pemirsa Kisah ini menggambarkan pada kita Bagaimana perjuangan dan pengorbanan orang tua Terhadap anaknya Maka dari itu Selama orang tua anda masih hidup Sayangilah mereka Berbaktilah terhadap mereka Dan doakan mereka Semoga selalu diberi Kesehatan dan perlindungan Oleh yang maha kuasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh